supporter Persibandung geruduk Instagram Tejapaku Alam untuk memberikan sebuah dukungan dan bukanlah sebuah cacian. Meskipun berbuat blunder fatal kontra Barito Putra pada Senin 27 Februari, Instagram Keeper Persibandung Tejapaku Alam banjir dukungan dari para supporter. Tejapaku Alam harus diganjar kartu merah setelah keluar area Keeper dan melakukan tepisan terhadap bola. Atas kejadian itu Persib harus bermain dengan 10 orang serta menelan kekalahan 1-2 dari tim lemah di klasemen Liga 1. Terlihat postingan terakhir, Keeper utama Persibandung tersebut sangatlah jomplang. Postingannya bersama Siro Alves pada 5 Februari 2023 lalu terdapat lebih dari 10 ribu komentar. Sedangkan pada dua postingan sebelumnya, Instagram Tejap hanya mendapatkan kurang lebih 100 komentar saja. Supporter Maung Bandung tetap mendukung penampilan Tejapaku Alam. Banyak dari kolom komentar berisi kalimat yang menyentuh untuk kelanjutan karir Tejapaku Alam. Hal ini harus layak diacungi jempol karena supporter Si Maung Bandung memberikan dukungan dan bukanlah cacian. Hal itu didasari atas kelakuan Tejapaku Alam di laga terakhir kontra Barito Putra yang melakukan blunder yang fatal. Tejapak terpaksa harus keluar dari gawangnya dan melakukan tetisan kepada bola. Wasit yang melihatnya langsung mengganjar kartu merah kepada pemain berusia 28 tahun tersebut. Mungkin di benaknya, back Persibandung yang telah kalah lari yaitu Victor Iponevo. Maka jika pemain lawan memegang bola akan mampu menyamakan kedudukan. Sehingga eks pemain Saturuguay itu harus mandi lebih cepat di akhir babak pertama. Memang sebelumnya Maung Bandung telah memimpin 1-0 melalui gol Davida Silva. Top skor Liga 1 itu mampu melepaskan tembakan keras pada menit ke-20. Setelah Persibandung bermain dengan 10 orang, 2 gol Laskar Antasari masuk ke gawang keeper pengganti. Reki Rahayu, keeper pengganti Persib kemasukan gol dari Renan Silva dan Tokantins. Hasil itu membawa Persibandung gagal tipiskan jarak dari pemuncak klasemen PSM Makassar. Terima kasih telah menonton!